Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhamber Selamat datang di channel Pornoment Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu serta dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Denghua Dragon Prince Yuan atau Yuan Zun episode 7 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode ini Scene diawali diperlihatkan Qyui Yang muring-muring karena telah dikalahkan oleh Yuan Liu Xi yang melihatnya pun segera mencoba Menenangkan Qyui dengan mengatakan Kalau Yuan hanya menang Hanya karena mengandalkan jiwanya Jika mereka benar-benar melakukan pertarungan Liu Xi menilai kalau jelas Qyui yang lebih unggul Qyui tetap saja emosi Karena reputasinya yang telah ia bangun selama ini Benar-benar telah dihancurkan oleh Yuan Liu Xi pun terus mencoba menenangkan Qyui dengan mengatakan Kalau Qyui bisa membalas Yuan di ujian akhir tahun Emosi Qyui pun mulai meredah Dan ia pun bertekad Kalau ia akan menghabisi Yuan di turnamen itu Scene beralih di air terjun Yuling Dimana saat ini para murid Akademi A Semakin bersemangat berlatih setelah Yuan mengalahkan Qyui Apalagi saat ini Akademi A mendapatkan 1 jam tambahan Setelah Yuan menang taruhan dengan Akademi B Hal itu diharapkan para murid segera dapat meningkatkan pembukaan meridiannya Dan tiba-tiba saja Saat ini Ketua Chu dan Zhang Zhe melihat ada seseorang yang akan membuka meridiannya Seseorang lalu meluncur dengan deras ke permukaan Yang ternyata itu adalah Soiyue Hal itu tampaknya membuat Ketua Chu dan yang lain terkejut Pasalnya Soiyue adalah murid baru Tetapi dia telah membuat kemajuan yang sangat pesat Sehingga hal ini membuat Akademi A Sekarang mempunyai 3 orang yang telah membuka meridian kelima Sementara itu di dalam air terjun Yuan juga tak mau kalah Ia pun segera mengaktifkan energi rohnya Dan lebih berkonsentrasi lagi untuk menyerap energi kalsedon dengan sebanyak-banyaknya Di luar Saat ini Zhang Zhe memuji bakat yang dimiliki oleh Pangeran Yuan Tapi ia menyayangkan Andai saja Sang Pangeran Yuan bisa berlatih lebih awal Pasti ia telah membuka meridiannya yang keempat Waktu latihan saat ini hampir selesai Ketua Chu segera menyuruh semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini Zhang Zhe pun segera berteriak kepada semuanya untuk bergegas ke daratan Tapi saat mereka baru berjalan beberapa langkah pergi dari situ Tiba-tiba Soiyue dikejutkan dengan cahaya yang bersinar di air terjun Dimana itu adalah cahaya yang menandakan seseorang akan membuka meridiannya Semuanya pun segera menoleh ke arah air terjun Dan benar saja Zhou Yuan tiba-tiba saja melompat keluar dan tubuhnya Kini mengeluarkan empat berkas cahaya terang Pertanda kalau saat ini Ia benar-benar telah membuka meridiannya keempat Sin lalu beralih di meja makan dalam istana King Zhou saat ini benar-benar senang dan bangga dengan Yuan Yang mampu membuka empat meridian dalam waktu singkat Tapi Yuan saat ini masih terlihat murung Sehingga hal itu membuat ibu Yuan jadi bertanya-tanya mengapa Yuan seperti ini Yuan pun lalu mengungkapkan Kalau saat ini ia merasa kalau pembukaan meridiannya yang kelima Tampaknya lebih sulit dari sebelumnya Jika dia ingin membuka meridian kelima Maka Yuan merasa harus menggunakan cara yang lain Dan jika Kiwi nanti bisa menembus meridiannya yang ketujuh Maka Yuan merasa kalau dia tak akan mampu melawannya di ujian akhir tahun Suasana pun kini jadi sunyi Tapi tiba-tiba saja Yoyo mengatakan kalau dia mempunyai cara untuk mempercepat pembukaan meridian Yoyo mengaku mempunyai rune genesis kelas 1 Yang disebut rune meridian luar 36 monster Menggunakan esensi dan darah dari 36 monster kelas 1 sebagai panduan Setelah diukir di dalam tubuh Roja di dalam darah dapat digunakan untuk membuka meridian Raja Kingso menilai kalau cara itu sangat berisiko Yoyo pun membenarkannya Cara seperti itu memang berbahaya bagi orang yang kurang bertekad Dia akan mudah dirusak oleh roh jahat Dan perlahan-lahan akan menjadi gila Yuan pun cukup terkejut mendengarnya Tapi jelas Yuan pun tak gentar Dia pun segera bertekad akan mencobanya Bagaimanapun juga Bagaimana bisa nanti menjadi kuat dan mengatasi kesulitan lain Jika melawan aura ganas dari binatang kelas 1 saja Yuan tak berani Raja Kingso sangat senang dengan perkataan Yuan yang sangat memberani Ia pun segera berniat untuk menyuruh pasukan kerajaan Untuk membawakan esensi 36 monster kelas 1 Tapi Yuan pun menolaknya Karena dia merasa lebih baik untuk berburu sendiri Yoyo pun segera membenarkan perkataan Yuan Karena jika Yuan tak mengumpulkan pengalaman bertarung Maka Yuan hanya akan menjadi orang yang sembrono tanpa kekuatan Perkataan itu benar-benar membuat Yuan dan ayah King Zhao tak berdaya Ada banyak monster asal di pegunungan Black Forest Raja Zhao kini mengirim Lu Tiesan untuk pergi bersama Yuan Demi keselamatan Yuan Scene lalu saat ini diperlihatkan Yuan Yang bertemu dengan monster berbentuk terek kecil tanduk biru Yuan pun segera memukul monster itu Monster itu pun kini tak menyerah dan akan menyerang Yuan lagi Tapi tiba-tiba saja dia pun merasa ketakutan dan kabur Bersama dengan itu Yoyo pun datang bersama Tuntun Kelihatannya sih monster itu takut dengan Tuntun Dan tak berselang lama Para prajurit utusan kerajaan pun juga datang untuk melihat kondisi Yuan Dan kini Yuan pun menemukan tempat yang menurutnya bagus untuk berkemah di situ Yuan pun juga akan menyuruh para prajurit untuk selalu bersiaga melindungi Yoyo Tapi Yoyo pun dengan santai menjawab kalau ia tak perlu untuk dilindungi Karena ia merasa hanya dengan Tuntun saja sudah cukup Yuan pun hanya tersenyum dan menurut saja dengan Yoyo yang telah dianggapnya sebagai kakak senior yang lebih kuadarinya Scene lalu beralih memperlihatkan maling yang kabur dan saat ini diburu oleh prajurit kerajaan Yang ternyata itu adalah rencana licik Yi Wei Dimana pencuri itu sebenarnya adalah orang suruhannya Agar para prajuritnya bisa menemukan alasan agar dapat masuk ke dalam hutan Black Forest untuk membunuh Yuan Yi Wei sangat senang mengetahui Yuan saat ini masuk ke dalam Black Forest Sehingga ia bisa menghabisi Yuan di situ Sementara itu saat ini Yuan sedang bertarung dengan beberapa monster Di sini Yuan mampu mengalahkan monster tira kecil tanduk biru dengan menggunakan jurus tangan naganya Lalu ia juga lanjut menghabisi monster ular cobra hitam menggunakan tombak kuas genesisnya Dan jika dihitung saat ini Yuan telah menghabisi total 16 monster Di sisi lain saat ini pasukan Qi Wei sudah mulai memasuki hutan Dan juga para maling suruhannya juga telah memasuki kawasan dari penjagaan para prajurit kerajaan Zhou Beralih ke Yoyo yang saat ini sedang bersantai dengan tuntun di base camp Lalu Yuan pun datang dengan membawa monsternya yang ke-16 Menurut Yoyo, Yuan tidak buruk kali ini Karena Yuan tak mengalami luka seperti perburuan monster sebelumnya Yoyo pun segera memberikan kendil keramik untuk tempat darah buruan Yuan Untuk hanya mengambil darah jantungnya saja Karena roh paling jahat hanya ada di bagian sana Yuan pun segera mengeksekusinya Dan setelah itu Yuan pun segera bergegas untuk mencari mangsa selanjutnya Di sisi lain, kedua pencuri kini diam-diam telah menyelinap melewati pengawalan dari prajurit kerajaan Sebenarnya, para prajurit istana Zhou sudah curiga dan akan memeriksanya Akan tetapi pasukan istana Qi suruan Qiue kini menemui para prajurit Zhou Mereka mengungkapkan alasannya ke sini adalah untuk memburu pencuri Tapi komandan Lu dari prajurit istana Zhou pun tak percaya begitu saja Dia tak mau tahu protokol keselamatan pangeran adalah nomor satu Jadi dia tak mengizinkan para komplotan istana Qi itu untuk masuk Tapi jelas komplotan istana Qi tak terima dan malah menuduh komandan Lu berkomplot dengan maling itu Sehingga hal itu juga membuat komandan Lu tak terima Dan kini mereka pun telah menghunus pedang masing-masing untuk berperang Sementara itu, kedua pencuri kini diam-diam sudah mengendap-ngendap ke base ke Miwan Tapi betapa terkejutnya mereka berdua karena yang ada di situ adalah Yoyo Mereka pun jadi sangat bernafsu dengan kecantikan Yoyo Boss dari pencuri itu pun segera menyuruh bawaannya untuk mengejar Yuan Sedangkan ia akan berniat buruk kepada Yoyo Yoyo yang mulai menyadari hal itu segera menyuruh Tuntun untuk maju Pencuri itu jelas merasa konyol melihat Yuan kecil yang menghadangnya itu Tapi tiba-tiba saja Di sisi lain, Yuan saat ini sudah mendapatkan monster yang ke-17 Tapi tiba-tiba saja ia juga merasakan kedatangan seseorang Yuan pun segera melemparkan monster itu ke arah orang misterius yang datang padanya Yang ternyata itu adalah maling satunya itu Maling itu kini berjalan mendekati Yuan sambil mengatakan Kalau setelah pekerjaan ini, dia akan memiliki cukup uang untuk sisa hidupnya Yuan cukup terkejut melihat maling itu Karena ia bisa menembus pertahanan dari komandan Lu Sehingga Yuan pun curiga kalau sesuatu pasti telah terjadi Maling itu dengan sombongnya mengatakan Kalau ia saja sudah cukup untuk mengalahkan Yuan Dan setelah menghabisi Yuan, dia juga akan menikmati wanita cantik rekan Yuan Mendengar hal itu, Yuan pun cukup kaget Itu artinya Yoyo saat ini juga dalam bahaya Dan tak berlama-lama lagi, mereka berdua pun segera melesat untuk saling menyerang Yuan yang kesal pun segera mengeluarkan bukulan kuatnya Aduh bukul, itu membuat keduanya terlempar mundur Sang maling itu sangat terkejut dengan tinju Yuan yang cukup kuat ini Maling itu pun melesat kembali melakukan serangan Tapi semua serangannya mampu diblokir oleh Yuan Bahkan, Yuan dengan mudahnya balik mendorong kepala pencuri itu Gerakan Yuan sangat cepat Dengan cepat ia pun menghilang dan muncul di atas Yuan pun segera melancarkan bukulannya Hal itu membuat maling itu jadi panik dan segera membuka meridian ke-6nya Untuk memblokir serangan Yuan Maling itu juga tak mau kalah Ia pun balik menyerang Yuan dengan tapak naga hitam Yuan pun juga tak kentar dan ia pun juga merilis rune genesis naga pembelah bumi Seketika, dari tubuh Yuan muncul cahaya terang yang membentuk jiwa naga Pencuri itu sangat kaget dengan kigenesis penghancur tubuh Yuan ini Dan... Kali ini, pukulan naga Yuan lebih unggul dan melemparkan pencuri itu Pencuri itu saat ini tak habis fikri dengan Yuan yang ternyata sangat kuat Ia pun mulai mengerahkan seluruh kemampuannya Dan ia merilis langkah bayangan hantu Seketika muncul pedang ungu di kedua tangannya Menghadapi hal itu, Yuan segera melancarkan rune genesis auman harimau Dan... Ledangan ini, segera dirasakan oleh komandan Lu Ia pun jadi cemas karena ia tahu sesuatu telah terjadi dengan pangeran Yuan Sedangkan Kiling, kini tersenyum sinis Ia pun merasakan kalau tugasnya saat ini sudah beres Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah pencuri itu benar-benar telah menghabis Yuan? Ataukah sebaliknya? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb